Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menilai penangkapan dan penahanan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, mencerminkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berintegritas. Terlebih, Ketua KPK Fili Bahuri juga tengah terjerat kasus dugaan pemerasan yang proses perkaranya semestinya didahulukan. Banyak adalah pihak yang berperkara. Bukan berarti pihak berperkara harus tidak diberikan haknya untuk dilindungi untuk mendapatkan keadilan. Tapi ketika pihak yang berperkara ini posisinya dianggap seolah-olah setara dengan orang yang penegak hukum atau pimpinan penegak hukum yang punya kewenangan dari negara, ini yang berbahaya. Di situ ada relasi kuasa. Tentunya orang yang punya perkara ketika diperas, posisinya di bawah dia. Dia tidak posisi setara. Dan ini yang harusnya dilihat sebagai masalah serius. Jadi sepembalik lagi tadi saya katakan, ketika penegak hukum tidak menggunakan integritas, tidak peduli dengan konflik of interest dalam penanganan perkara, ini rusak. Saya kira ini sangat berbahaya. Apalagi kalau dibandingkan, seandainya dibandingkan perbuatan korupsi pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK dibandingkan dengan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh SEL, yaitu waktu mantan Menteri Pertanian. Kira-kira mana yang lebih berat? Saya katakan perbuatan pemerasan oleh pimpinan KPK ini jauh lebih berat. Dan kalau dibandingkan, mana yang harusnya lebih didahulukan? Yang harusnya didahulukan adalah pemerasannya. Kenapa begitu? Karena kalau kemudian dipaksakan untuk ditangani terlebih dahulu yang terpengkara pokoknya, ini akan membuat tekanan psihis. Dan tentunya tekanan ini bukan berarti tekanan dalam bentuk fisik ya. Tekanannya tekanan psihis yang membuat orang akan takut kemudian untuk melaporkan dan memberi kesaksian dengan apa adanya. Apalagi kalau dilihat setiap perkara pemerasan dalam tindak-tindak korupsi, tentunya orang yang melapor ini butuh keberanian yang luar biasa. Kita bisa melihat praktek seperti ini sepertinya banyak terjadi. Cuma siapa yang berani melapor? Sangat jarang orang berani melapor. Jadi saya kira ini momentum untuk harus diusut dengan benar, apalagi yang diduga pelakunya Ketua KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.